Bupati Gunung Kidul menemui para pedagang Pasar Semin dalam rangka untuk melakukan pembinaan serta diskusi. Dilaksanakan di Aula Pasar Semin, dilaksanakan pada hari Rabu 22 Februari 2023. Bupati didampingi Kepala Dinas Perdagangan dengan dihadiri 60 pedagang dari Pasar Semin. Kelik Yulian Toro, selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Gunung Kidul, mengatakan dengan dilakukannya pembinaan ini, harapannya dapat memberikan ruang untuk para pedagang bisa menyampaikan keluh kesahnya. Dalam sesi diskusi, para pedagang mengeluhkan kondisi pasar 4 tahun terakhir yang sepi. Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Gunung Kidul, Sunaryanta, mengatakan mungkin ada faktor lain selain diubahnya arus lalu lintas jalan. Sedangkan masalah arus lalu lintas jalan, Bupati meminta kepada Dinas Perdagangan untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan bantuan operasional pasar kepada pengelola Pasar Semin. Demikian, Daksinerga TV mengabarkan.